Halo pemirsa, langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Dan jangan lupa, live streaming bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Dan pemirsa, kami terus mengingatkan kepada Anda, tetap menerapkan protokol kesehatan selama masa pandemi, agar kita bisa terbebas dari COVID-19. Baik pemirsa, langsung saja kita ikuti Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memastikan bahwa pemerintah terus memperkuat persiapan pembukaan perjalanan internasional ke Bali. Dan Menparekraf, Sandiaga Uno menegaskan protokol kesehatan yang ketat menjadi syarat mutlak bagi wisatawan mancanegara yang ingin berkunjung ke Indonesia, terutama Bali. Pemerintah kembali mengizinkan beberapa kegiatan masyarakat termasuk sektor pariwisata, khususnya di Pulau Bali seiring dengan mulai terkendalinya pandemi COVID-19 di Indonesia. Kebijakan ini diambil sebagai upaya mendorong pemulihan aktivitas sosial ekonomi Bali, mengingat pariwisata adalah tulang punggung perekonomian setempat yang terdampak pandemi. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno menjelaskan, pemerintah akan mengadopsi kebijakan protokol kesehatan yang ketat, di mana mulai tanggal 14 Oktober 2021, wisatawan mancanegara diperbolehkan langsung datang melalui Bandara Ngurah Rai Bali dengan sejumlah syarat yang ketat. Ada pun beberapa persyaratan wajib yang harus dipenuhi Wisman untuk datang ke Indonesia, seperti visa kunjungan, hasil negatif COVID-19 melalui tes PCR yang sampelnya diambil maksimal 3x24 jam sebelum keberangkatan, bukti vaksinasi lengkap dengan dosis kedua, berasal dari negara dengan kategori low risk, asuransi kesehatan dengan nilai pertanggungan minimal 100 ribu dolar, serta menginstal aplikasi peduli lindungi. Karantina selama 5 hari juga diharuskan yang ditujukan dengan booking hotel karantina. Pengetatan persyaratan perjalanan internasional yang dilakukan sebelum dan saat kedatangan harus dipenuhi oleh wisatawan mancanegara, negara yang nanti akan dipilih, termasuk pre-departure requirement, visa, dan mereka ada di kategori low risk, hasil negatif COVID-19 dan tes PCR, sampelnya diambil maksimum 3x24 jam, bukti vaksinasi lengkap, sekali lagi, bukti vaksinasi lengkap, asuransi kesehatan dengan nilai pertanggungan minimum 100 ribu dolar, dan mengunduh dan menginstal aplikasi peduli lindungi yang sudah terintegrasi dengan beberapa. Pemerintah juga mengumumkan Bali siap membuka penerbangan internasional bagi 19 negara. Negara-negara tersebut dipilih sesuai standar Badan Kesehatan Dunia atau WHO, di mana angka kasus terkonfirmasi COVID-19-nya berada di level 1 dan 2 dengan angka positivity rate yang rendah. Jakarta Raharjo Patmo IDX Channel Baik, pemerintah untuk membahas tema kita kali ini, sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Cokoke Arta Ardana Sukawati, beliau adalah Wakil Gubernur Bali. Halo, selamat pagi Pak Cokoke Arta Ardana. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas. Apa kabar hari ini Bapak? Sehat, tetap semangat, dan tetap optimis. Baik, terima kasih. Langsung saja kita mereview ini. Bagaimana persiapan dari Bali sendiri, Pak, untuk menyambut lagi wisatawan yang datang ke Bali? Iya, kalau dari persiapan, sesungguhnya Bali telah mulai bersiap-siap sejak tahun lalu. Karena memang ada rencana Bali dibuka sejak bulan Juli tahun lalu. Persiapan itu menyangkut persiapan yang dilakukan oleh pemerintah, persiapan yang dilakukan oleh teman-teman para industri, dan tentu persiapan masyarakat Bali. Persiapan yang paling penting adalah bagaimana kami memastikan masyarakat Bali sesuai dengan target yang harus divaksin, ini sampai sekarang sudah mendekat 100 persen. Jadi sudah 99 persen lebih dari target yang ditetapkan ini sudah divaksin. Bahkan vaksin kedua pun sekarang sudah berada pada posisi di atas 85 persen. Nah, ini hal yang mengembirakan, yang membesarkan hati kami, demikian juga pemerintah, dan antin-antinnya meningkatkan fasilitas-fasilitas pelayanan. Antara lain, kesiapan rumah sakit, kesiapan obat-obatan termasuk oksigen, kesiapan kemudian lab-lab, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman industri juga melakukan beberapa persiapan-persiapan, antara lain adalah sertifikasi CHSE yang bahkan sudah tahun lalu sudah dilakukan di Bali. Dan itu dengan penambahan-penambahan syarat-syarat yang baru, ini menunjukkan bahwa kami di Bali sesungguhnya telah menyiapkan, dan sekarang sudah kami siap untuk menerima kembali. Demikian, Mas. Baik, tapi kalau dari sisi pelaku usaha, begitu dari penerapan protokol kesehatan ini yang paling utama, karena tadi sudah disebutkan oleh Pak Menteri, begitu di segmen awal, begitu bagaimana dengan protokol kesehatan yang juga menjadi salah satu syarat masuk ke Bali? Iya, tadi telah disampaikan oleh Mas Menteri, jadi ada yang pre-requirement-nya, itu sudah harus dipenuhi, itu sudah merupakan standar yang ditetapkan oleh pusat. Nah, kami di Bali tentu kami melihat ada dua setir, ada dua fase-fase yang terjadi di tengah lingkungan kerja airport, hal ini ada KKP, di sana ada imigrasi, dan lain sebagainya, itu sudah ada SOP-nya. Nah, ketika mereka sudah selesai dengan urusan di dalam internal airport, dan diakhiri kemudian dengan dilakukan swab, nah, kesiapan-kesiapan yang dilakukan setelah swab di airport, nah, ini tadi kami berasumsi, kami menyempakati bahwa swab di airport dengan hasilnya nanti adalah mendukung waktu kira-kira satu jam, sehingga total dari setiap pendaratan, setiap masuk ke kontor pertama, sampai nanti mendapatkan hasil swab itu kira-kira antara 72 menit, satu jam per empat kira-kira. Nah, setelah itu, wisatawan tersebut akan kami antar, ada petugas yang mengantar langsung ke hotel-hotel karantina yang disiapkan, kecuali yang mereka dinyatakan positif dengan indikasi-indikasi tertentu, ini memang harus ke rumah sakit langsung untuk kita lanjut dengan perawatan-perawatan yang telah memadai di Bali. Nah, sampai di hotel pun, ini sudah ada beberapa juga ketentuan, bahwa hotel tersebut telah memiliki serikat CHSE, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa hotel tersebut, ini ada dua kemungkinan, ada hotel yang khusus menerima wisatawan karantina saja, manakala hotelnya tidak memenuh syarat untuk menerima tema regular. Tapi hotel-hotel yang memenuh syarat antara lain, dia punya aksesibilitas yang berbeda. Di Bali hotelnya cukup luas, halamannya luas, bahkan buildingnya pun dibagi beberapa blok building. Andai kata, aksesibilitas ke masing-masing building ini terpisah, sehingga memungkinkan yang di karantina, dia tidak bertemu dalam satu jalur dengan yang regular. Ini satu hotel masih diberikan kebijakan untuk menerima tamu karantina dan tamu regular. Yang ketiga adalah, semua hotel karantina, ini wajib sudah ada MOU untuk kerjasama dengan rumah sakit-rumah sakit terdekat. Artinya, setelah tamu karantina, Andai kata, merlukan pelayanan kesehatan, ada swab susulan setelah berapa hari di Bali, ini bisa dilakukan di hotel yang bersangkutan. Nah, itu beberapa hal yang terkait. Baik. Ya, Pak Coklantas, bagaimana dengan daerah-daerah wisata begitu yang berada di Bali? Adakah prioritas yang akan dibuka begitu di awal? Atau memang secara umum, semua lokas wisata bisa dikunjungi oleh wisatawan asik maupun domestik? Iya, tentu yang kami perhatikan, karena kami juga tidak ingin mengambil resiko, baik terhadap masyarakat Bali ataupun wisatawan itu sendiri. Yang kami akan prioritaskan adalah daerah tujuan wisata DTW yang sudah mempenuhi sertifikat CHSE. Yang kedua, bahwa DTW tersebut telah menggunakan aplikasi peduli lindungi. Nah, ini yang kami prioritaskan. Dan yang ketiga, walaupun sekarang sudah 100-100% masyarakat Bali telah divaksin, tentu juga ada yang di luar target. Karena 70% dari yang ditargetkan di Bali itu baru 3.400.000 dari 4.200.000 penduduk Bali. Tentu kami akan memprioritaskan adalah daerah-daerah yang paling kecil kemungkinannya baik menularkan ataupun ditularkan oleh virus ini di masa yang akan datang. Itu yang menjadi prioritas-prioritas kami. Baik, ada juga tiga zona hijau ini, kalau tidak salah begitu yang menjadi pilot project di Bali. Ada Ubud, Nusa 2, kemudian Sanur ini. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut ini Pak Jok. Ya, pemikiran tiga zona hijau atau tiga green zone tersebut yang meliputi Ubud, Sanur, dan Nusa 2, ini tercetus pada awal tahun 2021. Pada waktu itu, kondisi saat itu kita semua di Indonesia menyadari bahwa kita belum tahu berapa jumlah vaksin yang akan kita terima khususnya untuk Bali. Dua, bagaimana respon masyarakat dan dekatan nanti akan divaksin. Apakah ada penolakan-penolakan dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu untuk mempercepat program Bali dibuka untuk wisata mancanegara, maka kita bikin pilot project yang namanya Ubud, Nusa Nur, dan Nusa 2 dengan catatan ketiga wilayah tersebut, baik pelaku usaha, masyarakat, bahkan usaha-usaha di luar pariwisata pun itu 100% sudah divaksin dua kali. Nah, kami perlu dikelaskan tiga tempat itu yang luasnya itu cukup, cakupan wilayahnya juga cukup luas ya. Nah, sekarang kan mulai ada pergeseran. Tidak hanya tiga green zone tersebut, bahkan di Bali pun sudah 99%, hampir 100% yang sudah mengalami atau yang telah dilakukan vaksin. Sehingga andai kata, kami berada andai-andai, inilah core inti kami di tiga zona ini. Mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang tidak inginkan. Kami sebenarnya berharap pendistribusan perwisata bisa meng-cover seluruh Bali. Baik, tapi kalau kita bisa jelaskan di awal, pandemi begitu kan memang sempat menghantam. Mungkin hampir semua sektor usaha, lini usaha di tanah air termasuk juga industri pariwisata, mungkin bisa di-update sebentar Pak Cok. Bagaimana dengan kondisi pariwisata di Bali saat ini? Paling terakhir ini menjadi gambaran. Apakah nanti setelah adanya pembukaan lagi, wisatawan bisa datang ke Bali, ini akan menjadi salah satu titik balik lagi kebangkitan industri pariwisata di Bali? Ya, tentu kami menyadari bahwa setelah dinyatakan dibuka tanggal 14 Oktober, sebagaimana juga komunikasi kami dengan berapa penerbangan-penerbangan besar, itu tidak setelah-setelah mereka akan bisa bawa wisatawan ke Bali. Walaupun keinginan wisatawan itu, kalau kita melihat dari polling yang kami lakukan, tinggi sekali keinginannya untuk kembali ke Bali. Tapi karena ada proses untuk membeli tiket, perusahaan visa, dan lain sebagainya, penerbangan baru memberikan gambaran, kira-kira sebulan setelah dinyatakan dibuka, kira-kira baru akan mulai dengan datangin wisatawan ke Bali. Kami sudah melihat di bulan November sampai sekarang, jumlah wisatawan yang sudah tercatat dengan beberapa penerbangan, beberapa penerbangan, itu kurang lebih ada 20 ribu wisatawan yang akan datang ke Bali di sekitar bulan November. Ini menunjukkan bahwa vibrasi dengan dibukanya di Bali, tidak saja memberikan dampak kepada wisatawan manjana negara tentunya, juga kepada wisatawan domestik. Kami lihat sekarang akhir weekend di Bali, wisatawan domestik juga meningkat sangat pesat sekali di Bali. Oke, sejauh mana ini bisa meningkatkan lagi ekonomi dan juga mungkin pendapatan asli daerah bagi Bali, kita akan bahas nanti di sekian berikutnya. Pak Cok, kita akan jeda dulu sebentar, dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik, pemirsa julum kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Cok ke Arta Ardana Sukawati, Wakil Gubernur Bali. Saat ini akan saya sampaikan terlebih dahulu sejumlah infografik untuk Anda. Yang pertama, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda ini adalah jumlah kunjungan wisatawan manjana negara ke Bali per Agustus 2021. Kita lihat datanya di tahun 2019, jumlahnya masih sangat signifikan sekali, tercatat mengalami lonjakan hingga 616,616.706 jumlah wisatawan ini yang berkunjung di Bali di tahun 2019. Sementara di tahun 2020 kemudian 2021 mengalami penurunan karena kita tahu ada penerapan dari PPKM yang diberlakukan oleh pemerintah dan juga melarang banyak sekali aktivitas pergerakan warga di Pulau Jawa dan Bali. Dan selanjutnya kita akan lihat dari sisi persyaratan negara asal wisatawan mancanegara yang ingin berkunjung ke Indonesia itu apa saja. Dengan risiko COVID-19 yang rendah, ini berada di level 1 dan 2. Kemudian positivity rate-nya kurang dari 5% yang sesuai juga standar dari WHO dan menerapkan kebijakan prinsip timbal balik atau resiprokal. Dan lanjut kita akan lihat ini adalah 19 negara yang diizinkan untuk masuk ke Bali, apa saja? Ada Saudi Arabia, United Arab Emirates, kemudian Selandia Baru, Kuwait Bahrain, Qatar, China, India, Jepang, Korea Selatan. Kemudian juga slide berikutnya ada di Sienstein, kemudian Italia, Perancis, Sweden, Polandia, Hungaria, Portugal, Spanyol, dan Norwegia. Ada 19 negara yang boleh masuk ke Bali. Dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Coko Arta Ardana Sukawati. Ya, Pak Coko berdasarkan data yang sudah disampaikan ini, jumlah kunjungan wisatawannya memang drastis sekali begitu ya penurunannya. Dan ini sejauh mana dampaknya juga terhadap pendapatan asli daerah, Pak? Ya, memang kalau kita melihat data kedatangan wisatawan di tahun 2019, khususnya itu kan sudah 6,3 juta lebih ya. Kita sebenarnya menargetkan di tahun 2020 sekitar 7 juta, sesuai dengan target nasional juga. Karena kami sangat optimis kalau kita melihat kondisi 2018 dan 2019, ini sangat optimis, teman-teman para pelaku wisata ini sudah berusaha mengembangkan usahanya, memperbaiki unit-unit usahanya, ini sudah dilakukan di tahun 2019 akhir untuk menyambut 2020. Tapi kenyataannya di tahun 2020 kan hanya Januari sih, normal. Februari sudah mulai dengan penutupannya. Cina tanggal 5 Februari, jadi sudah mulai menurut. Sehingga angka yang pada tahun 2019 itu 6,3 juta lebih, kemudian itu drastis turun di tahun 2020 itu hanya sekitar 1 juta, 1 juta lebih, 1 juta 50 ribu tepatnya. Jadi bisa dibayangkan kondisi Bali ditinggal oleh wisatawan itu langsung 1 juta sekian. Kalau kita kaitkan nanti dengan PDRB-nya atau nanti dengan pendapatan dari kuartal ke kuartalnya, itu lama kelihatan lagi Bali itu betul-betul kita terpuruk sekali. Kita berada pada minus 9,3 persen kalau kita lihat years on years-nya, antara 2019 ke 2020. Kalau dihitung secara lebih cermat lagi berdasarkan atas kemampuan, daya beli wisatawan di Bali, expenditure-nya. Itu per bulannya Bali kehilangan pendapatannya kira-kira sekitar 9,7 triliun per bulannya. Ini sangat besar sekali dampaknya terhadap ekonomi Bali secara keseluruhan, yang selama ini memang lokomotif utamanya ada di pariwisata. Oke. Nah, menyikapi kondisi seperti sini langtas strategi apa dengan melihat tadi? Ada 19 negara saja sementara ini yang baru diizinkan. Anda melihat ini akan bisa mengangkat lagi Pak untuk industri pariwisata dan ekonomi Bali? Ya, kami yakin bahwa dengan dibukanya, walaupun ya dari 19 negara yang dibuka ini berapa negara-negara potensial belum dibuka, antara lain Australia belum dibuka, kemudian Singapura juga belum dibuka, ya padahal selama ini Singapura di dehab untuk Eropa dan lain sebagainya, ini belum dibuka. Tapi kami percaya dengan dibuka 19 ini, kemudian kami akan lanjutkan dengan kondisi tentunya, pertimbangkan negara-negara yang bersangkutan, bisa dibuka lagi dengan yang lain-lainnya. Kami percaya optimis ekonomi Bali akan menggeliat. Kita bisa melihat, jadi pada waktu kuartal 2, kuartal 3 tahun lalu, kami hanya membuka keran sedikit untuk wisatawan domestik. Ketumbuhan ekonomi yang terjadi di antara kuartal 2 dan kuartal 3 tahun 2020 sudah tumbuh di 1,6 persen. Jadi sangat signifikan sekali pengawal keperwisataan dari perkembangan Bali ini. Baik, tapi kalau kita lihat dari sisi dominasi nantinya begitu sejauh ini kan memang domestik lah yang masih bisa berkunjung ke Bali. Lantas kalau kita lihat bagaimana peluang untuk wisatawan domestik sendiri yang ke Bali, Pak? Iya, kami sebenarnya tidak membedakan antara domestik ataupun mancanegara. Bagaimana ada beberapa kendala yang sebelumnya kami hadapi, dulu Bali sangat terkenal dengan overland-nya dari Jawa ke Bali dengan kendaraan. Nah setelah mengalami kesulitan, jalan macet, dan lain sebagainya, pasarnya mulai berkurang. Yang datang hanya untuk weekend saja, hanya beberapa hari saja. Itu pun cukup besar kontribusinya terhadap pembangunan peristiwa Bali. Pemerintah Perbesi Bali sekarang sedang menyiapkan infrastruktur untuk membuka tol antara Denpasar sama Bali Barat dengan Gili Manuk. Harapan kami tentu dengan dibuka yang di tol Denpasar Gili Manuk, akan menyambung dengan tol dari Banyuwangi sampai ke Jakarta. Tentu harapan kami nanti kegiatan perwisata yang selama ini mulai hilang, kami harapkan nanti overland dari Jawa ke Bali, mereka buat kendaraan sendiri. Tapi saya harapkan ke depannya akan tumbuh lagi, sehingga tidak saja Bali, tapi objek-objek perantara seperti halnya Kawai Ijen, Tengger, Promo, ini juga akan menjadi mendapatkan dampak daripada semua perjalanan wisata ini. Baik, tapi kalau kita lihat dengan optimisme ke depan begitu, akan seperti apa dengan dibukanya kembali industri pariwisata di Bali, Pak Cok? Tapi ditahan dulu jawabannya, kita akan jeda kembali sebentar. Dan pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Baik, Pak Cok, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Cok Oge Artar dan Nasukawati, Wakil Gubernur Bali. Pak Cok, kita akan lanjutkan kembali. Lantas bagaimana ini dukungan yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Bali untuk membangkitkan kembali industri pariwisata di Bali? Ya, saya lihat selama ini pemerintah Provinsi Bali sangat mendukung ya. Kebetulan saya sendiri sampai sekarang masih sebagai ketua persatuan, perhimpunan Hotel Restoran Indonesia untuk Bali Chapter. Kemudian juga masih juga di Bali Tourism Board, di Badan Promosi. Jadi komunikasi dengan teman-teman pelaku industri pariwisata dalam hal ini sangat intens sekali. Satu minggu sampai dua kali mendapatkan perteman-pertemuan. Jadi sangat mendukung apa yang menjadi kendala-kendala teman-teman juga di industri, ini menjadi atensi di pemerintah Provinsi Bali. Sangat bagus sekali saya lihat selama ini. Oke, yang dibutuhkan dari teman-teman pelaku usaha pariwisata sejauh ini apa yang dari pemerintah kira-kira ini Pak? Sebenarnya yang mendesak setelah dua tahun mereka, hampir dua tahun mereka tidak beraktifitas. Ini memang ada hal-hal yang selama ini menjadi kurang mendapat perhatian antara lain. Misalnya keberlangsungan daripada usahanya. Artinya ada beberapa hal yang memang memerlukan biaya setiap tahun walaupun tidak ada wisatawan tinggal di sana. Contohnya kolam berenang, airkon, dan lain sebagainya. Ini kami sudah mengajukan kepada pemerintah pusat dalam hal ini untuk bisa kiranya diberikan soft loan lah. Bahwa kalaupun dibuka, kemudian kesiapan-kesiapan untuk menghidupkan kembali usaha mereka. Kalau ini tidak ada kemampuan, saya kira ini akan menghambat eksklarasi kami di Bali. Jadi kami memerlukan sebenarnya soft loan, para pengusaha memerlukan soft loan, sehingga mereka bisa langsung lari. Baik, tapi ini sudah dikoordinasikan. Pak Lengkida sudah membuka jalur baik pihak pemerbankan maupun pemerintah pusat, Pak Jo? Sudah. Kami sudah secara resmi, bahkan kami sudah bahas dalam beberapa kelirapat. Cuma ya, karena kami juga menyadari pemerintah pusat kan juga banyak yang harus diperhatikan dalam kondisi sekarang yang mungkin belum bisa dipenuhi keinginan teman-teman di Bali. Baik, lantas kira-kira dengan kondisi yang ada saat ini, Pak Jo, sambil menanti, apakah nanti ada pinjaman lunak yang segera diluncurkan juga oleh pemerintah pusat maupun dari perbankan, Anda melihat butuh berapa lama sih Bali akan kembali normal meskipun kita tahu pembukaan masih terbatas? Kalau kita bicara normal, setidaknya sama dengan sebelum COVID-19, ini mungkin perlu waktu masih sekitar 3 tahun, 4 tahun ya. Baik. Karena kalau sekarang datang hanya dengan 20 ribu, kita bandingkan dalam keadaan normal, itu kedatangan wisatawan itu kan cukup tinggi sekali. Jadi, saya kira masih perlu waktu kita juga untuk mengembalikan ke pusi normal. Sampai juga kondisi luar negeri juga, kita kan lihat luar aktif juga. Walaupun ke Bali siap, kalau kondisi dari negara-negara asal wisatawan juga belum siap, juga menjadi faktor juga penghambat lajunya pertemuan ekonomi Bali. Baik. Dan kita tahu kemarin juga terjadi musibah gempa bumi yang terjadi di Bali, mungkin bisa diupdate untuk kondisi terkininya. Ini Pak Jo, apakah juga ini menjadi salah satu fokus perhatian pemerintah daerah? Iya, kemarin ini kan bencana alam ya, yang Anda pernah menduga, walaupun kami di Bali juga baik pemerintah keupaten, kota, dan provinsi juga mengalami kesulitan juga dalam hal pembiayaan fiskal kami, sangat tertekan. Namun demikian ini bencana alam yang memang segera mendapat perhatian. Oleh sebab itu, kemarin, Bapak Gubernur langsung turun ke lapangan melihat kondisi yang terjadi di lapangan dengan memberikan bantuan langsung kepada korban tentunya. Oke. Dan berapa infrastruktur jalan yang terganggu, khususnya yang ada di Keperan Bangli, itu sejak kemarin juga sudah mulai digarap lagi sehingga tidak terputus hubungan antara desa yang terdampak sama desa-desa lainnya. Ini sudah dilakukan. Jadi prioritas kami juga sekarang. Baik itu dia sudah diambil langkah cepat begitu ya dari pemerintah provinsi Bali. Lantas bagaimana harapan dan optimisme Anda ini terakhir, Pak Chowka, mengenai kondisi Bali ke depan? Kalau optimisme, kami sangat optimis. Trend dunia menunjukkan Bali masih tetap memegang posisi yang cukup terhormat ya. Setidaknya kalau kita ngomong di tingkat dunia masih 10 besar terbaik, kalau kita ngomong Asia bahkan terbaik. Bukan saja sebagai pulau terbaik atau destinasi terbaik, tapi kalau kita melihat lebih detail lagi beberapa kota, beberapa hotel, ini juga menunjukkan posisi yang terhormat. Beberapa hotel kami di Bali menempatkan posisi terbaik di dunia. Beberapa kota di Bali juga mengalahkan kota-kota besar di dunia. Nah ini menjadi, apa namanya, menimbulkan optimisme yang lebih biasa. Kami semua sangat optimis. Andai kata ini semua bisa berjalan sesuai dengan rencana. Kemudian COVID-19 bisa dikendalikan sebagaimana terjadi. Kemarin kami di sini, zero, kemarin tidak ada yang sampai korban sebaik meninggal. Bagi di kosong. Nah ini kita harapkan. Baik. Semoga segera pulih Pak ya untuk kondisi perekonomian, kondisi industri pariwisata di Bali dengan dibukanya kembali begitu kedatangan wisatawan asing maupun domestik di Bali. Mohon maaf waktu terbatas ini Pak Jo. Terima kasih banyak Pak atas waktu yang disepatikan. Kemudian insight-insight dan update mengenai kondisi pariwisata di Bali hingga saat ini. Sukses untuk Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan stay healthy Pak Jo. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang Bapak. Baik Pemirsa, demikian perbicaraan kami bersama dengan Bapak Jo Oga Arta Arda Naskawati bila adalah Wakil Gubernur Bali. Tapi jangan beranjak dari tempat Anda karena di segmen berikutnya kami masih akan kembali dengan pembahasan menarik lainnya Ustaz Jidah berikut ini. Terima kasih.